Beralik informasi lain pemirsa aksi main hakim sendiri berupa pengerusakan mobil terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi main hakim sendiri ini diduga dilakukan warga lantaran sang pengemudi mobil mengendarai mobil ugal-ugalan hingga menabrak anak kecil dan orang dewasa. Pemirsa inilah mobil yang diduga dikemudikan ugal-ugalan oleh pengendaranya. Bahkan tiga orang dewasa yang ada di dalam mobil tersebut diketahui melemparkan petasan serta membawa senjata tajam. Mobil ini pun diketahui menabrak seorang anak kecil dan seorang dewasa di lokasi tersebut. Pengemudi berusaha untuk melarikan diri namun mobil terjebak macet hingga mereka pun meninggalkan mobilnya. Warga yang kesal langsung merusak minibus tersebut selain merusak, warga pun juga menenggelamkan mobil ke dasar sungai di kawasan tersebut. Dua orang yang menjadi korban tabrak lari para pelaku kini masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan polisi masih mengejar pelaku yang identitasnya masih belum diketahui. Dan guna mengantisipasi tawuran antar warga pasca insiden tersebut, polisi juga masih berjaga-jaga di lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton!